Halo Hari ini kita mau berkenalan dengan nama-nama makanan tradisi kaum rungus ada banyak tapi ini antara saja saya bagi 4 saja yang pertama adalah sinamu sinamu ini antara makanan tradisi orang rungus juga jadi apa-apa yang ada di dalam sinamu itu dia ada bilis dia ada bambangan nangkok nangkok ini nangka lah pazas pazas ialah apa ya dan lengkos jadi kemungkinan dipotong-potong dalam ketubang yang kedua lemiding lemiding ataupun lemiding 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 ini kalau sebaan udang kering kita campur dengan udang kering lepas itu masak tumis sedang itu yang kedua dan yang ketiga yalah poring pini suko gipa om bintong ini poring ini bambu yang umbut bambu ini dipa ini udang dan yang bintong itu terung pipit yang bulat-bulat itu burung suka makan kalau bulat-bulat itu dia jadikan lastik tapi sebenarnya itu boleh dimakan lah untuk kalm rumus itu poring kalau masak dengan itu udang sambur dengan itu terung pipit rebus saja sedap dan yang ke empat yang terakhir singol pinisubo bintong nah ini pun sedap nih itu singol yang siput sudut kasih belom teh kalau campur dengan ke bintong bintong itu bintong pipit pula kalau masak itu tapi dia punya nasi tidak cukup kalau satu pinggan saja so kalau kalian sediakan dua atau tiga pinggan kalau mau menikmati itu kalau lauk tradisi rumus dan paling sadar kalau ada lauk ini kan kalau kalian sediakan saja itu gineza itu nasi linopot kalau guna itu daun non-kobungan kobung pusit kemakanan memang uang jadi semua makanan yang kau makan ikan ada lauka tidak lauka ikan masin pun sadar juga so itu saja next time kita bercerita lagi bye-bye bye 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 bye